Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman belajar online bersama kita dengan Tile Center Palaka kali ini kita akan belajar Corel Draw untuk mengganti atau merubah sebuah background foto teman-teman kalian buka menu Corel Draw kalian menu awal seperti ini kita pilih new document dalam awal ini adalah bagian untuk menyetting sebuah gambar atau sebuah media yang akan kita gunakan kita coba pakai yang A4 saja kita gunakan sentimeter kita oke oke kali ini sudah ada tampil menu awal dari kita pertama-tama kita coba ambil atau kita import sebuah gambar yang mau kita ganti sebuah background nya kita pilih file oke kita pilih import sekarang kita ambil gambar kita di mana posisinya kita coba kita ambil nah ini sebuah gambar kita klik import nah kita di sini kita klik kita berbesar untuk mempermudah kita untuk mengedit sekarang kita ganti kita ambil sebuah gambarnya ini dengan menggunakan ini ada beberapa menu kita pilih yang ini kita pilih file atau oke dan lain sebagainya ini bisa digunakan kita coba pakai menggunakan file oke kita ambil dari sini oke kita klik kita lepaskan kita klik kita lepaskan oke di arahkan seperti ini kita sesuaikan dengan lengkuan-lengkuan ya ini nanti kita bisa kita edit tulang ya kita berbesar lagi oke ini kita ambil lagi kita ambil di sini kita potong oke sudah teman-teman ini tadi kita coba nah sejatan seperti ini kita klik pada bagian ini yaitu self-stool nah ini kita lengkungkan sesuai dengan kita klik pada tulisnya kita klik seperti ini baru kita tampilkan ini convert to curve kita klik baru kita bisa klik kita handir agis sesuai kebetulannya oke seperti itu ini kita klik lagi sini semuanya sama harus kita lakukan kita klik kita tahan ya sama yang sekiranya melengkung kita harus kasih seperti itu oke ini juga oke ini kalau kita kurang masuk kita besar aja tidak tahu dari apa kita pelan-pelan tapi pasti oke seperti ini selagi ini kalau kurang ini kita bisa kita sedikit cerita nah bagus kan nah ini kita kita coba lagi yang ini yang harus satu lengkukannya ini harus kita kira-kira seperti ini lah kita ambil potongannya ini sekarang kita selesai ini kita kembali ke buktinya